Hai! Saat ini kita sedang ada di Fast Track Multimedia. Saya Tabita Kristina, Miss Indonesia, perwakilan Kalimantan Barat. Imel Dalla Warencia, Miss Indonesia, Bangka Belitung 2024. Oke langsung aja nih Miss, gimana kabarnya di sore hari yang cerah ini? Luar biasa Miss Imel. Gimana dengan Miss Imel kabarnya? Sama, saya juga luar biasa. Miss sebagai perempuan yang tinggal di Indonesia, bagaimana sih Miss tanggapan Miss, pandangan Miss tentang perempuan Indonesia? Tentunya kita sebagai perempuan, kita patut bersyukur karena di era jaman sekarang ini kita sudah punya kesempatan yang sama dengan yang lain. Baik itu kesempatan pendidikan, maupun kesempatan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi kita masih punya tantangan, yaitu kita mungkin biasanya dikenal dengan wanita yang kuat, tapi sesungguhnya kita ini nggak 100% kuat loh sebagai wanita. Kita masih belum bisa disamakan secara fisik dengan pria. Oleh karena itu, saya rasa kita penting untuk mendapatkan yang namanya perlindungan. Oke, mungkin kalau kita bahas permasalahan perempuan nih, kayaknya masalah perempuan tuh nggak jauh-jauh dari permasalahan lama yang terus terulang dan terulang, yaitu kekerasan seksual. Yang tidak kunjung selesai. Kalau dari Miss Tabita sendiri, menurut Miss kekerasan seksual tuh apa sih? Kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang melecehkan dan merendahkan seseorang, dan hal itu memiliki tendensi ke sensualitas. Jadi, itu bisa berupa apa saja, baik itu pelecehan terhadap tubuh seseorang, atau mengejek, menghina, bahkan berujung bisa menyebarkan video dan sebagainya. Wah, mengerikan sekali ya Miss. Mungkin akan lebih asik kalau kita bahas dengan contoh kasus sekali ya Miss ya. Mungkin boleh tolong elaborasikan satu contoh kasus? Pada sore hari ini yang ingin saya angkat adalah mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus atau di universitas yang ada di Indonesia. Karena ini semakin marak dan juga kita perlu solusi dan juga apa sih yang bisa kita lakukan. Mungkin sebagai Miss Indonesia Kalimantan Barat nih Miss, apa solusi atau tindakan preventif yang bisa Miss tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang Miss baru saya sebutkan? Kebijakan dari pemerintah itu sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan. Saat ini kita juga ada yang namanya Satgas PPKS. Jadi, Satgas PPKS ini dia menangani dan melakukan pencegahan juga terhadap kekerasan seksual. Tetapi Miss Imel yang jadi masalah di sini adalah para korban atau mereka yang tahu mengenai kasus yang terjadi di kampus mereka, mereka tidak berani untuk bicara mengenai hal ini. Karena dianggap nanti akan mencemari nama bayi kampus. Nah, mungkin yang bisa saya tawarkan di sini adalah saya menghimbau untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita di luar sana, mahasiswi kampus yang mengalami hal ini untuk berani speak up dan juga untuk teman-teman di sekitar kampus yang tahu masalah ini kalian juga harus berani lapor ke pihak yang berwajib. Karena ini menyangkut tentang nyawa seseorang. Dampak negatifnya itu sangat berat, yaitu trauma. Nah, kalau menurut Miss Imel sendiri gimana nih Miss? Ada nggak sih kasus atau kekerasan seksual apa nih yang menarik untuk kita bahas selanjutnya? Mungkin menyambung dari apa yang barusan Miss Kalimantan Barat sampaikan, saya tertarik dengan poin yang namanya human trafficking atau perdagangan manusia. Kita tahu hal ini adalah hal yang salah. Namun akan tetapi, oknum-oknum tidak bertanggung jawab memungkus hal salah ini dengan kemasan cantuk seperti permen. Mereka menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Padahal begitu sampai di sana, korban itu diambil dokumen pentingnya, diambil segala hartanya, dan diambil suaranya. Suara mereka untuk berbicara, untuk menyuarakan bahwa, tolong kita di sini ketakutan. Dan suara mereka, semua hak mereka dirampas. Dan Miss Tabita juga kemarin sempat sharing ya, kita sempat bahas juga di luar kamera, kalau Miss Tabita lihat beberapa kasus juga mengenai ini gitu. Betul, betul sekali. Jadi ngeri sekali ya, mengenai masalah ini tuh saya banyak melihat berita-beritanya juga. Jadi mereka ini kesulitan untuk kembali ke tanah air, karena data-data dan dokumen-dokumen mereka itu ditahan. Jadi mereka kesulitan untuk pulang. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ya Miss untuk kasus human trafficking yang mengincar perempuan saat ini? Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita point out untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita tuh harus tahu dan sadar bentuk human trafficking itu seperti apa. Dengan adanya kesadaran, kita bisa melakukan pencegahan. Dan untuk pencegahan, kita butuh bantuan dari pemerintah. Bantuan dari Anda, saya, kamu, dan kita semua. Karena satu orang itu nggak akan bisa untuk mengubah semuanya. Tetapi bersama-sama, kita pasti bisa. Dari pemerintah, kita perlu bantuan untuk mereka membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan jelas untuk penindak lanjuti oknum-oknum nakal yang memanfaatkan pekerjaan luar negeri untuk human trafficking. Kalau dari kita sendiri, Miss Indonesia, kita ingin mengingkatkan awareness tentang pentingnya mengetahui human trafficking dalam bentuk apapun itu adalah hal yang salah. Dan mencari pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Kemudian mungkin kita bisa juga berkolaborasi untuk memberikan penanganan psikologis ya Miss ya untuk korban-korban yang sudah terlanjur menjadi korban human trafficking. Benar banget, setuju sih sama saran dan solusi yang bisa diberikan oleh Miss Indang. Cukup berat ya Miss pembahasan kita sore hari ini ya Miss. Jadi berasa panas ya padahal udah sore ya Miss ya. Iya, baik mungkin kita akhiri saja diskusi kita sore hari ini. Kira-kira harapan Miss email, harapan saya juga, apa Miss kira-kira? Harapan kita adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan Indonesia. Saya Miss Bangka Belitung 2024. Saya Miss Kalimantan Barat 2024. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.